Halo semuanya, sekali lagi aku mau share di klater atau barang-barang apa saja yang akan keluar dari rumah pada bulan Oktober 2018 Kalau kalian mengikuti video-video aku selama ini, aku memang secara teratur mengeluarkan barang-barang yang sudah tidak terpakai Mungkin dari quote-unquote dosa-dosa zaman dulu di mana aku masih suka menumpuk barang Semakin lama aku semakin sadar bahwa kalau terlalu banyak barang malah aku jadi stres Barang-barang itu harus diatur, ditata, aku harus beli lemari untuk barang-barang itu, aku harus beli storage, kontainer dan sebagainya Lalu aku harus menganginkan barang-barang itu biar tidak rusak, padahal tidak pernah dipakai, ngapain dijagain biar tidak rusak Lalu juga harus dibersihkan dari debu, belum lagi banyak nyamuk Jadi sudah kira-kira mungkin setahun ini aku mencoba untuk lebih minimalis, barang-barang yang tidak terpakai Aku singkir-singkirkan dan biasanya selalu ada yang bisa memanfaatkan barang-barang itu Misalnya satpam kompleks, atau mbak di rumah, atau tukang sayur, biasanya pada mau mengambil barang-barang itu Oke, bulan ini istimewa karena ini adalah barang-barang yang akan keluar dari rumah Tapi akan dikumpulkan di kantor untuk dikirimkan ke posko bencana Palu Seperti kita tahu bahwa di Palu barusan ada musibah bencana yang menyedihkan sekali Dan mereka memerlukan bantuan Belajar dari waktu kita mengumpulkan donasi untuk sinabung Mereka minta barang terutama baju bekas layak pakai Makanya ini semuanya adalah baju bekas layak pakai Dan juga selimut Kenapa baju-baju bekas ini aku simpan semua Karena biasanya ada baju-baju yang memang masih bagus Jadi biarpun sudah kekecilan buat anak aku Aku simpan, siapa tahu sama Tuhan aku dikasih anak lagi, siapa tahu Atau ada juga yang memang aku simpan Karena untuk dipotong-potong, untuk dibuat lap Masih bagus, tapi karena aku merasa kainnya menyerap air Jadi bisa untuk dijadikan lap Daripada aku harus beli kain lap Ngapain, kan cuma untuk membersihkan rumah Jadi aku simpan, aku potong-potong Tapi, karena menurut informasi Dipalu kekurangan pakaian anak-anak Karena kebanyakan donasi yang masuk adalah Pakaian untuk orang dewasa wanita Makanya ini aku kumpulkan yang masih bagus-bagus Anak aku juga ikut membantu Aku juga cerita sama dia tentang apa yang terjadi di palu Jadi, supaya dia juga tahu bahwa dirinya beruntung Dan diberkati dan mau menolong sesamanya Jadi ini dia yang aku mau sumbangkan Pertama, ini sebenarnya bed cover Tapi juga karena mereka butuh selimut dan juga alas tidur Ini jelas sangat bisa untuk jadi alas tidur Karena tebal, besar Ukurannya 200 x 200 Toh ranjang aku tanpa ini pun udah enak dipakai Jadi aku pikirkan Daripada menemui lemari Mendingan aku sumbangkan saja Lalu ini juga ada tumpukan selimut Baju-baju tidur aku yang masih bagus-bagus Ini aku sudah pakai dari zaman aku kuliah di Amerika Jadi mungkin udah sekitar 20 tahun Dan masih bagus, masih belum luntur Gambar kelincinya masih kelihatan jelas ya Luar biasa kualitasnya Cuman ini agak terlalu sempit buat aku Aku sekarang udah kegendutan pakai ini Jadi gak nyaman Lalu ini adalah tumpukan baju-bajunya Lu Yang masih bagus-bagus Dia juga membantu memilihnya Ini cukup sering dipakai sama dia Tapi dia bilang udah gak nyaman dipakai Di bagian ketiak udah mulai sempit Ini adalah sarung masih baru Pernah dipakai hanya untuk acara di sekolah Waktu dia jadi pura-puranya jadi unyil Lalu ini ada baju yang terlalu besar Mungkin baru bisa dipakai dia 2 atau 3 tahun lagi Dikasih sama orang Tapi dia udah megang materialnya Dan dia bilang gak suka Ya agak kurang nyaman dipakai sih memang sih Nah Lalu ini sandal Karena kalau kita lihat di foto-foto Anak-anak di palu mungkin juga banyak kehilangan sepatu ya Dan bahaya juga kan jalan tanpa sepatu Di bekas lokasi gempa Nah ini sandal ini masih baru Gambarnya Spiderman Belum pernah dipakai sama sekali Bicu kan Nah ini yang aku mau share Dan bikin aku malu sebenarnya Karena Anak kecil bisa jadi sangat baik hati Anak aku bilang bahwa Oke dia punya Dua sandal baru Dan sudah waktunya dia ganti sandal Karena sandalnya yang lama sudah kekecilan Dia cuma ngambil satu Katanya Mami yang satu Biar buat anak-anak yang di tempat gempa aja Biar anak-anak itu senang Dan kakinya gak nginjek paku Di tempat gempa gitu Jadi biarkun dia sangat senang gambar Spiderman Tapi dia berikan itu Beberapa baju batik Ada beberapa juga hadiah yang udah terlalu kekecilan Buat dia gak sempat dipakai Misalnya celana ini Kekecilan Baju favorit dia Tentara-tentaraan Beberapa baju rumah yang udah gak terpakai Tapi masih bagus Gambarnya sapi Kalau ini gambarnya little dragon Nah lalu ini Dua baju ini adalah baju favorit dia Spiderman dan Captain America Dan Bisa dilihat baju ini Masih bagus Tapi udah gak akiin celong Jadi sebenernya Kemarin awal tahun ajaran Aku udah bilang sama dia Belum ini udah diturunin aja Dia jadi baju rumah Gak usah dipakai ke sekolah lagi Kalau kamu masih suka Pakai dirumah aja Tapi dia gak mau Katanya dia suka banget Nah yang bikin terharu Waktu mau nyumbang untuk gempa Dia tadinya agak ragu Nggak sih ini Aku ngeliat kesempatan dong Aku bilang kita sumbangin aja ya lung Karena dia ragu Aku kasian Yaudah kalau kamu masih suka gak usah Dia diem bentar Udah gitu dia bilang gini Gak apa-apa mami Yang ini saja yang dikasih Karena ini keren Biar anak-anak itu senang Gitu katanya Terharu gak sih Kalau kita mau gak ngasih Baju favorit kita Buat disumbangin Mungkin enggak ya Biarpun kita pengen menolong Tapi Anak kecil memang Hatinya baik Makanya Aku katolik ya Jadi aku baca kitab suci Dan di kitab suci Memang Yesus pernah bilang Jadilah seperti anak-anak kecil Karena mereka lah Yang mempunyai kerajaan surga Oke Jadi ini semua Akan disumbangkan Semoga ini bisa berguna Dan sedikit Menolong Orang-orang yang membutuhkan Di palu sana Oke Bye semua